Assalamualaikum salam rahayu teman-teman nah masak enak lagi nih lagi ngumpul ya hari liburan hari minggu ini mbok sedang membuat soto kare ayam nah ini adalah request salah satu subscriber mbok midut ya ini enak katanya langsung bus 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 apalagi kalau dimakan ame rame langsung pertama direbus sebentar setengah ekor ayam dibuang airnya cuci bersih lalu didihkan 2 liter air tutup dulu ya biarkan mendidih setelah mendidih kita masukkan ayam yang sudah kita cuci tambahkan 5 ibu jari lengkuas 5 lembar daun salam 7 lembar daun jeruk 1 batang daun bawang setengah buah wortel setengah buah pala dan 1 ruas jari kayu manis 2 batang serai jika ada bumbu halusnya ada 7 butir kemiri sudah digoreng 7 siung bawang putih 7 siung bawang merah ada 1 sendok makan lada 1 jari kunyit 1 sendok makan ketumbar 1 ibu jari jahe dan 1 sendok teh cinten ini ada tambahan bumbu 2 sendok makan udang rebon nah ini semua dihaluskan ya kecuali udang rebonnya boleh dihaluskan boleh dipisah setelah bumbunya halus kita sisihkan terlebih dahulu kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah iris sampai wangi lalu 2 sendok makan udang rebonnya kita masukkan juga ya kita tumis bersama-sama sampai udangnya wangi dan bawang merahnya berubah kuning ke coklatan setelah itu masukkan bumbu halusnya pada saat menghaluskan kan kita campur dengan sedikit air ya jadi ini akan kita tumis sampai airnya habis tambahkan 2 sendok teh garam osreng terus sampai berminyak sampai airnya kering ini penting ya supaya nanti masakannya tidak langu sedap dan nagih nah ini sudah mulai kering baru deh kita masukkan santan ya total 1 liter santan dari 1 butir kelapa setelah itu masukkan bumbu dan santannya ke dalam panci yang kita gunakan untuk merebus ayamnya ya kita biarkan mendidih masukkan secara bertahap santannya biar lebih mantap jika tidak ada santan segar bisa diganti dengan 200 ml santan kemasan campur dengan air total 1 liter nah ini barusan saya masukkan 1 batang daun seledri biarkan mendidih sambil kita aduk-aduk seperti ini agar santannya tidak pecah nah ini kita masukkan sisa santan terakhir dan kita tunggu sampai mendidih jadi ini total 3 liter air ya tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh micin micin bisa diganti dengan 1 sendok teh gula lalu angkat ayamnya ya kita suir-suir nanti ya nah ini kita biarkan mendidih tes rasa sekali lagi kurang renjang kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk cabai utuh kemudian taburi dengan irisan daun bawang taburi juga dengan bawang goreng 2 sendok makan nah udah deh ini kuah soto karenya siap disajikan terakhir kita serasa dulu ya nah ini biarkan mendidih mari kita siapkan pendamping kuahnya nah biasanya disantap dengan nasi bihun atau soun boleh mana yang ada kubis atau kol wortel rebus kalau ada kentang goreng tipis kalau gak ada gini aja udah enak tambahkan ayam suir taburi dengan irisan daun bawang dan daun seledri udah deh kita siram dengan kuah sotonya ini resep bisa untuk 6 porsi ya terakhir taburi dengan bawang goreng nah dan soto kare siap disantap nah ini soto kare ala desaku bumbunya gak sulit kan rasanya enak teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner lusantara endes surendes manius selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati